Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah untuk dikit Altech sendiri ada 3 target utama untuk gen COVID-nya dan juga 1 internal control. Internal control ini gunanya untuk mengontrol full proses dari mulai ekstraksi, mixing sampai proses PCR. Nanti terlihat semua kejanggalan kalau misalkan hasilnya kurang beres ya, nanti bisa terlihat di hasil PCR-nya. Jadi di grafiknya bisa kita lihat. Tapi kalau misalkan hasilnya bagus, kita juga bisa pastikan di proses ekstraksi, mixing itu tidak ada masalah. Nah target utamanya itu adalah seperti yang kita sudah jelaskan pada hari Rabu kemarin ya, target utamanya adalah gen poliproteinnya, RDRP atau RNA dependent RNA polymerase. Dan yang kedua ada target utama dari si COVID-nya sendiri, itu ada NGIN atau nucleocardic GIN. Itu nanti akan didetekti oleh protor kuasar 670. Terus selanjutnya ada IGIN atau beta-cop, ini salah satu sebenarnya SARS-CoV-2 ini termasuk dalam beta coronavirus ya. Jadi ada MERS-CoV-2, SARS-CoV-2 itu termasuk beta coronavirus, jadi ada target lainnya itu adalah NGIN. Yang khusus dari beta coronavirus itu punya NGIN khusus. Nah selanjutnya ada internal control. Internal control ini kalau kita nanti, kalau di kontrol positif dan negatif itu sudah ada di dalam kontrolnya. Tapi kalau misalkan nanti proses ekstraksi, dari proses ekstraksi harus kita tambahkan. Jadi kalau misalkan kita mulai prosesin sampel, sampel itu harus kita tambahkan dulu sebelum kita ekstraksi, kita tambahkan dengan internal kontrolnya. Dia akan ikut dalam proses ekstraksi. Nah untuk langkah kerjanya sendiri, kita sekarang melakukan hand-onnya tanpa proses, bukan dari proses ekstraksi sampel. Maka dari itu kita langsung masuk ke proses mixing. Jadi seolah-olah kita sudah dapat RNA virus COVID-nya sendiri, kita bawa ke laboratorium PCR, kita lakukan sebelumnya proses mixing. Nah yang pertama kita harus pastikan semua reagen sudah cair. Jadi semua kit kita sudah keluarkan di suhu ruang, terus letakkan reagen di atas ice block itu wajib ya. Dan hindari kalau untuk kitnya sendiri, kita harus hindari dia terlalu terpapar banyak cahaya. Terutama untuk prup-nya. Ada beberapa alasan kalau untuk prup, kenapa nggak boleh terlalu banyak terpapar cahaya. Karena prup itu termasuk yang sensitif dengan cahaya. Kita detektornya pakainya fluoropor atau prup. Di prup itu ada fluoropor atau dye-nya, warna itu sensitif dengan cahaya. Semua warna sebenarnya sensitif, tapi untuk yang khusus PCR ini kita mau sensitifnya lebih tinggi. Jadi jangan terlalu banyak terpapar cahaya. Terus periksaan semua reagen yang dijentuhkan sudah lengkap atau belum. Mulai dari tipnya yang kita gunakan, pipetnya. Pipet itu kita sediakan dari 0,1 sampai 10 mikrolit, 10 mikrolit sampai 100, 100 sampai 1000. Terus tipnya juga kita yang paling baik itu menggunakan tip aerosol barrier. Jadi memang ada filter tipnya. Mungkin tip di sini ada yang kita bisa di---- Saya tidak lihat ada barrier-nya ya. Mungkin nanti kita bisa ganti dengan yang ada barrier-nya yang lebih aman. Jadi nanti kita nggak perlu lebih nggak rentan kontaminan. Terus selanjutnya, kita juga perlu spin down, perlu juga vortex. Spin down-nya ini nanti. Terus selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Nah sebelum kita mulai PCR, ada baiknya kita... Ini nih pun. Ini sudah kita punya. Rating, process-mixing. Karena ketika kita proses mixing setelah selesai, itu terjadi reaktif. Jadi kalau kita nggak cepat-cepat dimasukkan ke mesin PCR. Maka dari itu kita perlu ice block atau ice pack ya. Tapi itu nggak boleh terlalu lama juga. Maka dari itu kita perlu ke alat PCR dulu. Kita setup dulu protokolnya yang kita gunakan. Ini protokolnya sudah dibagikan ya. Ya, kita lihat di protokolnya. Jadi kita masuk ke poin. Jadi poin 10 ini sudah kita pastikan dulu protokolnya sudah di setup. Jadi nanti ketika kita mixing-nya sudah selesai, kita langsung bisa running. Jadi jangan sampai kita mixing, habis itu kita masuk ke alat PCR. Kita baru mengembangkan PCR-nya. Setelah setting, akhirnya waktu itu yang kesan. Kalau dia udah berhasil duluan, akibatnya nanti mungkin dihasil berhasilnya kurang optimal. Jadi untuk step pertama, kita masuk ke tahap inkubasi. Inkubasi ini adalah 50 derajat ya. Kenapa? Gayung-gayung untuk ke arah nanti. Dengan jumlah sayap inkubasi. Jadi tidak ada lakukan poin. Mengakukan inkubasi dengan enzim repositas kita. Jadi kita harus membalikan dari RNA ke DNA. Kita nyebutnya komplementary DNA. Kita masih ada rena. Atau komplementary DNA. Oh, itu juga. Gunakan ujim. Masa kemudian juga pesan penulisan seopor seopor seopor. Atau nanti saya menunggu. Kita lihat, tentapan torbosis pada yang bisa. Proses inisial. Di lokasi, misal dari kredinaturasi. Ini kredinaturasi. Ini kredinaturasi. Ini kredinaturasi. Ini kredinaturasi. Ini kredinaturasi. Dan juga dikredinaturasi. Antara-antara. Pemusus yang terbaik. Terus masuk proses ketiganya. Ini mungkin perlu di... Proses ketiga kita masuk ke... Jadi, jenaturasi sekitar 15 detik. Setelah itu 58 derajat. Selama 30 detik. Ini untuk 45 siklus. Jadi, kita setiapkan 45 siklus. Nah, ada securing sinyalnya ya. Itu kita menangkap sinyal reaksinya. Itu ada di... Jadi, dari situ nanti kita set up. Kita dapatkan datanya. Nanti kita baru masuk ke interpretasi datanya. Jadi, interpretasi datanya ada di... Mungkin kita bisa menangkap tahap selanjutnya ya. Kalau ada hasil. Nanti bisa kita langsung ke sana. Kita kan mau set up ini. Bisa? Bisa? Ini? Kita bukannya. Boleh? Langsung ke sana ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini disini. Terima kasih. Ini disini aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di tahap pertama kita akan setting mesin dulu. Kita masuk set up yang dulu. Jadi sebelum kita mixing, baiknya kita set up protokol. Tapi nanti ketika kita pakai ini, kita bisa lanjutkan dari mixing terlebih dahulu jalan pertama. Jadi kalau besok mau uji lagi, kita bisa mulai dari mixing. Ini untuk pertama saja. Karena kita masih baru dengan protokol yang ini. Nah, untuk pertama, kita mulai dari hidupkan mesinnya ya. Pastikan nanti, ini tadi belum dihidupkan. LPS-nya dihidupkan. Kita dihidupkan, baru alatnya. Tapi ini nggak ada masalah. Mau yang mana dulu dihidupkan, nanti kita dihidupkan. Kita hidupkan alatnya, baru kita hidupkan komputernya. Nah, kita tunggu sampai proses loadingnya. Inisiasi pertama dia, kita tunggu berapa lama ya. Sekitar 35 menit. Kondisi seperti ini masih belum terkoneksi dengan komputer. Di proses booting. Nah, inisiasi mas. Untuk proses awal, biasanya alat akan inisiasi dan juga diagnostik. Dia akan sintronisasi detektornya sampai ini block-nya juga. Jadi, dia akan sampai performance selesai. Oke, dia nanti akan keluarkan hasilnya bisa digunakan atau tidak. Atau trouble atau tidak. Sistem self-test-nya sudah sukses. Nah, ini with no error. Berarti udah nggak ada masalah, bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita bisa buka. Kita hidupkan komputernya, baru kita klik software-nya. Software-nya namanya CFX Micro. Jadi, kita nanti akan nge-drive alatnya. Jadi, kita nggak perlu. Ini sebenarnya kita bisa operasikan dari sini. Tapi kan nggak mudah ya kalau kita untuk analisa data nanti. Jadi, kita operasikan dari software. Software-nya namanya CFX Micro. Bisa di-detekkan kali ini. Ini software-nya. Software CFX Micro. Kita buka. Nah, di sini ada kolom detektor instrumen. Jadi, kalau misalkan nanti dia belum terkoneksi, ini masih kosong. Kita tunggu beberapa lama. Nah, itu kita kalau belum dia mulai scan alatnya. Kita bisa scan, di-scan. Oke, dia ter-detekt alatnya. Kalau tidak ter-deteksi, nanti akan muncul di sini serial number dari alatnya. Atau nama alatnya. Contohnya, alatnya sudah masuk. Alatnya sudah kita ganti ya, nama ini kemarin. Untuk tandanya dia sudah koneksi atau belum. Pertama, di sini sudah ada tanda alatnya. Terus yang kedua, di alatnya sendiri sudah berubah. Tampilannya sudah berubah. Statusnya under remote control. Jadi, pengoperasiannya sudah nggak bisa kita lakukan banyak di alat. Jadi, kita lebih ke PC. Nah, untuk pertama, ini kita khusus untuk COVID saja ya. Jadi, kita sebenarnya aplikasinya banyak. Tapi, kita gunakan untuk COVID terlebih dahulu. Jadi, ini tampilan awal. Untuk COVID, kita coba setting ya. Setting protokol dulu. Ada menu utamanya di sini, Startup Wizard. Ada Run Setup. Ada Repeat Run. Ada Analyze. Run Setup buat kita setting. Baik itu setting protokol, setting plate, sampai running. Terus Repeat Run adalah, misalkan kita sudah pernah running, terus kita mau ulang lagi. Kita panggil protokol dan plate yang lama. Settingan plate yang lama. Itu bisa kita ulang lagi. Atau misalkan ada pengulangan, hasilnya kurang bagus. Kita pengulangan dengan plate yang sama, setel yang sama. Kita bisa pakai menu Revitran. Selanjutnya ada Analyze. Analyze ini adalah data hasil. Jadi, nanti setiap data hasil itu akan muncul di Desain Flash, atau kalau kita mau cari bisa di-brown. Kalau kita mau cari data-data hasil yang sebelumnya sudah kita pernah running, bisa kita lihat. Repeat Run. Nah, kita masuk, karena kita masih setting pertama, kita masuk ke menu Run Setup. Masuk ada dua menu, ada User Define dan Prime PCR. Kita pilihnya User Define. Prime PCR hanya untuk running pakai protokol bawaan alat. Tapi, karena kita pakai protokol punya kit-nya, yang ini. Jadi, kita harus set up protokolnya terlebih dahulu di User Define. Kita klik User Define-nya. Nah, akan muncul tampilan orang set up dari, kita harus set up dari protokol, lalu next-nya ke plate, lalu start run. Nah, di sini ada tiga menu ya. Create New, ada Select Existing, ada Express Load. Ini Express Load dan Select Existing adalah protokol yang sudah ada di alat. Misalkan Select Existing biasanya kita sudah pernah running. Sudah pernah running-kan PCR, kita bisa pilih Select Existing, protokol yang sudah pernah kita buat. Kalau Express Load tadi, hampir mirip kayak Prime PCR. Dia protokol bawaan alat. Karena kita baru membuat, kita masuk ke Street New. Nah, untuk tahapan protokol editornya, kita masuk ke data protokol. tadi kita, step satu itu adalah proses inkubasi reverse trastipase, atau enzimnya. Enzim reverse trastipase. Kita bisa masukkan, disini ada beberapa menu, ada Insert Step, ada Insert Gradient, ada Insert Butuh, Melted, sama Add Flat Rate. Kalau Step Option dan Delete Step itu hanya tambahan saja, jadi detailing-nya saja. Delete Step-nya kalau tidak dibutuhkan, kita-kita-kita. Paling, poin utamanya di Insert Step. Kalau Insert-nya kurang. Misalkan di sini, protokol pertama, ini boleh diklik di gambarnya, boleh di ini ya, boleh di bawah sini, kursornya bisa kita disini, arahkan sini atau disini. Ini kita bisa ubah, tahap pertama adalah inkubasi dengan suhu 50 derajat. selama ini selama 20 menit, sudah kita setup, satu cycle. Satu cycle itu artinya satu kali pengulangan, ini sudah satu kali pengulangan. Terus kita masuk ke Step 2. Di Step 2 di sini, kita setup untuk inisiasi denaturasi atau pre-denaturasi. Kita bisa setup dengan 5 derajat, selama 15 menit. Selama 15 menit. Sudah. Terus, terus tahap ketiga, masuk ke denaturasi 94 derajat selama 15 detik. Nah, untuk tahap selanjutnya kan belum ada nih ya, untuk tahap annealing. Kita harus tambahkan Insert Step, kita klik di poin ketiga, Insert Step, terus kita pilih Insert Step di sini, posisinya after. Karena kita mau menambahkan posisi ke bawah. Kalau kita ubah di sini jadi before, pas kita taruh ke sini, dia akan naik ke atas. Karena kita mau setelahnya, kita pilihnya after ya. Kita masukkan 58 derajat untuk annealing dan elongasi selama 30 detik. Nah, untuk selanjutnya, di sini, di tahap denaturasi masih ada tampilan flat rate. Ini bisa kita remove. Karena untuk flat rate ini artinya posisi di mana alat akan membaca hasil reaksi. Nah, hasil reaksi itu wajib dibaca di posisi annealing ataupun elongasi. Di akhir posisi annealing atau di akhir posisi elongasi. Karena di sini annealing dan elongasinya ada di posisi 4, ini kita aktif dulu di posisi 3, remove. Kita tambahkan di posisi 4. Add flat rate. Dia akan muncul tampilan seperti kamera ya, di sebelah laman ini. Terus selanjutnya, kita akan setting untuk cycle-nya. Nah, di sini ada tulisan butu. Kalau di menu sebelumnya kita bisa lihat ada insert butu. Insert butu ini untuk membuat siklus tujuannya. Karena di sini sudah ada siklusnya, kita tinggal edit aja. Dia minta siklusnya diulang selama 45 kali dari tahap denaturasi dan annealing. Tahap denaturasi di 94 derajat annealing dia akan dinamakan 45 kali. Siklus. Kita bisa butuhnya kita ganti denaturasi ada di nomor 3. Terus di sini kita bisa masukkan 44 kali. Kenapa 44 kali? Karena posisinya kita setiap running dari sini, selesai ke step 2, selesai ke step 3, ke 4, dia akan minta baliknya sebanyak berapa. Jadi, kekurangannya dari yang sudah berjalan aja. Karena dia sudah berjalan sekali, jadi kita tinggal tambahkan sisanya. Dia minta 45 kali, berarti sudah jalan sekali, kurangin aja satu. Totalnya 44 kali. Nah, terus selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah di sini, sample volume. Temple volume yang diminta dikit itu adalah totalnya 25. Bisa dilihat ya, total volume-nya ada 25. terdiri dari master mix-nya, RNA se-free water-nya, terus buffer-nya, enzim sampai sampel. Totalnya ada 25. Kita bisa masukkan 25. Nah, di sebelahnya kita bisa lihat juga ada estimasi runtime-nya. Jadi, kita selesai kira-kira proses PCR itu berapa lama, kita bisa lihat. Nah, proses berapa lama PCR ini tergantung masing-masing kit. Misalkan, ada kit yang bisa selesai 1 jam 14 menit, ada yang 1 setengah jam, ada yang seperti Alplex ini 1 jam 40 menit, ada kit yang lain Samsung 1 jam 40 menit, jadi beda-beda. Kalau mau cari yang lebih cepat, silakan. Bisa lihat-lihat beberapa kit yang sudah ada beredar. Ini bisa kita klik OK. Setiap diklik OK, dia akan minta save. Karena protokol itu bisa di-save. Nanti pas kita running berikutnya, kita tinggal panggil protokol yang sudah kita buat. Jadi kita nggak perlu buat lagi. Kita perlu buat sekali aja untuk satu merek kit. Untuk kontrol kualitas juga kan. Jadi yang buat memang satu, kita tinggal pakai aja. Kita klik save. Ini kita kasih nama aja biar enak ya. Kasih nama kitnya ya. ini saya buat tiga folder. Karena nanti setiap setting protokol plat hingga hasil itu ada file-nya masing-masing untuk tracking tujuannya. kita setiap di protokol namanya protokol kita udah dapet protokolnya. Bisa kita klik next atau kita klik di icon di atas. Bisa seperti ini atau klik next. Selanjutnya ini nggak jauh beda ini penjelasannya ya. Klik new, still existing, sama express mode. buat install alat still existing untuk plate yang udah pernah kita buat terus new kita putih dari. Biasanya lebih banyak print new. Karena misalnya kita running sekarang 30 cm besok 90 cm itu kan setting platnya beda-beda. Jadi kita biasanya buat dari. Kita pilih print new. Ini tampilannya. Nah, paling penting untuk settingnya kita masuk ke menu setting dulu pertama. Pastikan plate size-nya yang kita pakai 96. 96 ya. Untuk plate hipo-plate-nya kita pastikan sesuai dengan plate yang kita pakai. Beberapa plate atau tube PCR ada yang warnanya putih, ada yang warnanya bening. Kalau untuk yang warnanya putih kita bisa pilih BR white. Untuk yang warnanya bening bisa kita pilih BR clear. Karena kita pakaiannya yang putih ya tadi ya. Putih kalau ada yang putih. Oh, yang mending. Oh, clear ya. Sudah kita setting di dua menu ini aja. Selanjutnya kita pastikan di scan mode di sini scan mode pastikan all channel. Karena kita mau running multiplex multiplex itu dalam satu tube nanti akan keluar banyak warna. Karena ada tiga target gen dan satu internal control. Jadi nanti ada keluar atau warna. Kalau kita running multiplex. Jadi penuh channel. Selanjutnya kita pilih di select chloropornya. Kita pilih. Sesuaikan sama kit yang kita pakai. Di kit yang kita pakai ada empat chloropor atau daya atau warna. di sini kita pilih pump. Checklist pump-nya. Pump untuk izin. Hex untuk internal control. Terus colorate 6.10 untuk RDRP. Terus kuasar 6.70 untuk engine. Ini warna bisa dirubah. Tapi kalau misalkan rasanya nggak diperlukan nggak usah dirubah. Karena poin penting kita yang penting chloropornya atau dayanya bisa sudah hidup. Sudah kita hidupkan. Klik OK. Nanti akan target name-nya muncul di sini. Tadi target name-nya cuma cyber atau power. Ini kita udah munculkan. Tapi dia masih nggak bisa kita klik ya. Karena posisinya kita belum milih sample tipe sample-nya. Nah, untuk milih tipe sample-nya kita bisa setting di sini. Tadi kira-kira kita mau running berapa sample ya? Berapa sample? 6 ya? 6 termasuk control. Berarti 4. Oke. Nah, karena kondisinya kita running 4. 6 ya. 2 control. Yang 4-nya adalah sample. Kita bisa letakkan. Nah, untuk posisi ini kita bisa seimbangkan karena posisi PCR itu plat-nya atau sucup-nya kita harus seimbangkan antara kanan dan kiri. Karena kita running-nya sedikit ya. Karena running 6, kita bisa taruh di misalkan di sini 3. Di sini 3. Misalkan. Seperti itu. Atau jadi poinnya atau kita bisa di sini taruh 6. Tapi di sini taruh cip-kosong. Jadi pilihannya gitu. Sebenarnya pengaruh hampir nggak ada pengaruh cuman kalau misalkan kita nggak letakkan takutnya nanti alat kan dia kan menekan secara otomatis ya ada pair-nya. Ketika dia menekan secara otomatis takutnya bagian misalnya di sini nggak kita isi. Takutnya dia piring. Takutnya pengaruh si sistem tekannya si alat sistem tekan lead-nya mekanismenya takutnya pengaruh ke situ. Kalau kehasil pernah kita coba beberapa kali nggak ada pengaruh yang signifikan cuman takutnya nanti ke alat berpengaruh. Baiknya kita seimbangkan jadi bisa pilih dimanapun. Tipenya strip ya Mbak Riri ya? Strip strip ya? single 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 nya flat yang ini yang ini agak burung ya flat nya silahkan pokoknya dari dua itu yang jelas saya coba saya coba bagi saja lebih prefer ini kalau mau yang strip ya jadi kita set up disini 6 nanti mungkin kita masukkan kosong aja buat ini kalau nanti mau lebih irit mungkin nanti bisa dibagi dua kita dipotong kita pilih disini ada tipe sampelnya ada unknown standard NTC positive control negative control dan NRT ada masing-masing penjelasannya unknown itu kita biasanya gunakan untuk sampel misalnya sampel COVID ini sampel dari pasien mana kita pilih pilih saja unknown terus yang kedua standar ini kalau untuk COVID kita gak gunakan kecuali kita nanti tujuannya untuk lihat efisiensi PCR dan yang kedua untuk lihat viral load misalnya nanti ada penelitian tentang viral load dari masing-masing organ yang kemarin mungkin Pak yang tanya ya yang menjelaskan kalau di kegorokan di oro berapa di nasal berapa di ada berapa berapa persen gitu banyaknya loadnya itu mungkin nanti arahnya ke situ tapi harus punya reagent DNA tandat buat semacam penggarisnya kita bilang semacam penggarisnya untuk kita hitung loadnya ada berapa terus ada NPC NPC ini no template control artinya no template control berarti sampel yang gak ada ya sampel hanya mixing atau hanya air biasanya hanya mixing atau hanya air atau free salin oke selanjutnya positive control ini treatmentnya sama kayak sampel cuma diisikan kontrol positifnya terus ada negative control treatment kayak sampel hanya diisikan negative kontrolnya sampel negatif atau salin juga bisa diisi atau RNAse free water terus selanjutnya ada NRT no reverse transcriptase ini untuk proses-proses aja sebenarnya ini cuma nama sampel tipe ini cuma nama tapi penting kan untuk menentukan kita bagian mana yang sampel kontrol positif mana yang negatif mana yang positif ini kita pilih unknown terus untuk yang selanjutnya kita bisa pilih positive control satu kita pilih unknown disini kita pilih negative control ini kita letakkan positive control nanti kita bisa ubah lagi ya Bapak sementara aja nanti sekaligus kita siapkan mixing ini sudah kita setting kita hidupkan fluoroportnya kita blok lagi bisa pencet sekalian pencet control ya sama kayak kita mainan Excel lah gak jauh beda jadi bisa kita sambil pencet control sekaligus di klik kita centang formnya X colorate kuasa nanti akan hidup nih untuk well ini nanti akan dideteksi oleh 4 jenis chloropor atau dye detektornya nah disini ada target name sebenarnya bisa kita ubah tapi masing-masing lab punya supaya lebih cepat kadang mereka gak mau masukkan tapi kalau mau dimasukkan bisa kita lihat disini ini rujukannya chloropor form itu analitnya untuk izin kita bisa klikkan ketikan disini i in abis itu bisa kita langsung tekan enter saja selanjutnya hex itu untuk internal control ic saya tulis tekan enter terus selanjutnya colorate rd rd enter kuasa engine nah setelah selesai dia akan berubah namanya form itu diartikan sebagai izin ac sebagai text rd untuk colorate engine untuk kuasa disini ada sample name biasanya sample kita kasihkan nama tapi saya kasih opsi lain sebenarnya ada beberapa cara cuman kita cari yang gampang dulu ya kalau load kita banyak bisa masukkan nama sample itu setelah masuk running atau setelah selesai bisa dimasukkan nama sample yang penting kita punya peta sampelnya dulu jadi ini kita masukkan nanti aja setelah running atau sekarang mau sekarang kalau posisinya belum kita siapin bisa kita masukkan ada peta sampelnya belum ya oke kalau karena belum dibuat kita nanti aja setelah dimasukkan mungkin ini akan kita edit lagi tata letaknya sesuai dengan mixing kita ini nanti ya biological group kita gak pakai ini mungkin untuk penelitian arahnya nanti replicate dan lain-lain untuk penelitian experiment setting clear well ini untuk hapus kita gak pakai lagi jadi sampai di sample name saja kita udah cukup setelah itu kita klik oke dia akan minta simpan data platnya kita bisa masukkan di plat setiap simpan data plat protokol dan hasil tolong tulis nama dia depannya apa misalkan dia setting plat plat tanggal berapa plat covid tanggal berapa atau terserah baiknya gimana cuman baiknya ada nama platnya di depan karena biar kita tahu misalkan kalau untuk hasil resultnya kita tulis aja hasil hasil covid tanggal berapa karena biar kita nanti nyarinya gampang mana file yang plat mana file yang jadi kalau kita nyari secara softwarenya softwarenya misalkan kita lihat itu agak susah membedakan mana yang plat mana yang hasil mana yang protokol buat membedakannya tolong ada ada kata-kata plat atau hasil atau protokol yang di ya biasanya gara-gara sama mereka gak jadi kesusahan nyarinya ternyata kadang-kadang mau coba diskusi mereka kirimkan malah data platnya gitu yang mana yang hasilnya gitu jadi salah kirim plat sekarang tanggal berapa kita trial aja ya 2020 08 07 oh dari tahun ya 08 07 ini udah kita save bentukan platnya seperti ini kalau ada keterangan plat tiga platnya terus klik klik next nah ini udah siap kita running jadi kita sekarang masuk ke tahapnya mixing oke kita ke 4 menit oke 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 Terima kasih. 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 hilang. Baru kita distribusikan ke web atau subscribe seperti ini. Oke. Kita coba. Kututnya karena 35 mikron kita perlu yang yellow ya. Kututnya 10-100 Kututnya 10-100 Ini diatur 35 ya? Ya diatur 35 emang? Tidak. Diatur 30 Ya diatur 31 Terima kasih. 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 Kontrol negatif Kontrol negatif Kontrol negatifnya Ini boleh diurutkan dulu aja ya Diurutkan dulu Kontrol negatifnya itu kita isikan Jadi dia reaksinya kita pake master mix Sample nya kalau lah adalah air Ini bukan kontrol yang jatuh Air atau dia kena salin Terus yang kedua kita pake kontrol 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 Terakhir kontrol Oke Kita tau bener gak Ini juga tau Jadi airnya ini Kita coba ngejati Oke Oke Ini hanya diurutkan dulu aja Kalau udah udah bisa kita transfer Semuanya Kita tambahkan 8 mikrolit Karena untuk PCR itu yang paling opsinya Untuk jumlah yang kita gunakan Untuk PCR itu adalah Sampai 25 mikrolit Itu yang paling opsinya Walaupun sebenarnya 50 mikrolit Misalnya Tapi kan masalahnya Kembali lagi Kadang Kadang Reaksinya 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 Hikiran terkes Kalau kita banyakan Nanti kan Hikirannya Lebih manggap lagi Kalau timon Dulu sampai Hikiran Kita pake yang Hikiran Hikiran Tempelnya Terlalu berapa? Tempelnya 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 Yang dikasih Hikiran Ya selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati